IDX Stock Market IDX Stock Market Baru, baru ini, ada entitas baru yang menggunakan nama IDX sebagai alat untuk mengeruk uang member Sayangnya, karena entitas tersebut baru muncul pada hari Jumat malam tanggal 13 Mei tahun 2022 IDX belum memberikan konfirmasi terkait entitas ini Apakah entitas ini akan bertahan lama? Tentu saja, aku rasa tidak Hanya saja butuh perjuangan untuk mewarning masyarakat Terutama awam, agar tidak terjebak dengan investasi ini Akun Chris terlampir untuk mencari tahu siapa di balik entitas ini Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan Masih bisa dilihat di gambar Perlu diingat, belakangan usia entitas ponzi Terutama yang sejenis tidak lama Kadang ada yang usianya hanya beberapa hari saja So, tidak bisa dipastikan bahwa join awal akan untung Selain itu, menurut Data Hois Website akan kandaluarsa pada tahun 2023 Rasanya aneh jika sekelas IDX memakai website yang hanya berlaku satu tahun Aku hanya berharap semoga IDX bisa mencari siapa pembuat website penirunya Dan melakukan penuntutan Poner ponzi atau pembuat entitasnya sudah terbiasa Memakai nama perusahaan yang ada untuk menipu Masih terlihat habit seperti ini di beberapa entitas ponzi lainnya Jadi, sebelum memastikan untuk menanam Model, pastikan terlebih dahulu mengontak pihak resmi yang namanya dicatut Jangan sampai terjebak karena penggunaan nama perusahaan atau entitas yang terpercaya Perlu sobat ketahui Berdasarkan analisis kecil-kecilan kami terhadap aplikasi ini Bahwa aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi skema ponzi yang sudah banyak beredar Belajar dari pengalaman yang lalu Bahwa banyak model aplikasi seperti ini Yang tiba-tiba entah hilang kemana dan tanpa jejak uang penggunanya Kami hanya berbagi analisis kami tentang aplikasi semacam ini dan yang sudah terjadi Akhir kata, bagaimana penjelasan tentang aplikasi penghasil uang ini? Apakah sudah jelas? Semoga ulasan ini bisa menjadi pertimbangan sobat ya Agar lebih berhati-hati juga dalam memilih dan memilah Jika ada sanggahan atau tambahan Sobat bisa menulis melalui kolom komentar di bawah ini ya